Silahkan Pak Gusti. Terima kasih Bapak-Ibu Bukomang Swasini. Sebelum tiang lanjut izinkan tiang mengaturkan pengajali. Om Swastiastu Tabek Selamat Linggu Nalatai, Salam Sujud Karandama Lempang Tabek Pun Hong Hulun Basuki Langan Sampurasun Namasti Kalau di Medan Saya tidak lupa juga ini ada salam Horas Mejuah-juah Mudah-mudahan ada teman dari Medan Baik Bapak-Ibu Saya sebenarnya Terinspirasi sekali dengan Ibu Sayu Tadi penyampaiannya luar biasa Jadi kita jangan Jangan merasa berkecil hati Ada teman-teman yang memberikan saran Kepada kita. Saya justru senang Diberikan kritik Di depan saya begini ya Diberikan kritik Oh ini salah Langsung ditegur Teng Langsung saya perbaiki Jadi begitu saya salah Ayo kita sama-sama cari Solusi Yang paling penting Kita tahu bahwa Dalam pembuatan Administrasi itu ada Berbagai macam Apa namanya Model ya Ada berbagai macam model Nah untuk di Nanti mudah-mudahan Bu Komang bisa menambahkan Ini saya Satu gandeng Untuk Rota dan prosennya Bisa dilihat Pak Ibu ya Share screen saya Halo Bisa Pak Gusti Bisa Bisa Siap Ini sebenarnya Saya hanya mempermudah Saja Pak Ibu ya Ada yang Program Semesterannya Dia pisah dengan Analisis KIKD Saya carikan Bisa Pak Contohnya Ada di Kalau saya di KTSP itu Di KTSP Dia muncul Di analisis KIKD Mana ya File-nya Ya nantilah Kita ke Prota dulu ya Pak Ibu ya Ini Saya membuatnya Ini di Excel Pak Ibu ya Di Excel Tarik Apa Nah ini KIKD-nya ini memang Apa namanya Di KI ini Tidak boleh Ada yang kurang Di sini Harus ada 4 Ya Harus ada 4 Nanti Untuk Mempermudah ini Karena kita Membuat Excel Ini sudah Bisa dirumus Pak Ibu ya Nah ini Ini Proses 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 Kemudian Ini Proses 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 Nah Yang lebih banyak Diurekan Nyambung dengan Penjelasan Bu Sayu tadi Ini sebenarnya Di program Semester Atau program Semesteran Nah ini Secara umum Saya sudah melihat Beberapa model Program Semesteran Ya Tadi nanti Ini Kita diskusi Barang-barang Dengan Bu Komang Suara sini ya Mudah-mudahan Ada tambahan-tambahan Dari Bapak Ibu Kita Sekedar Pandangan awal Dulu Kita kembali Ke Prota Bisa Bisa tampil Bu ya Bu Bu Komang Bisa 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 Pak Saya pelan-pelan Ini Saya pelan-pelan Ini ya Pak Ibu Nah yang di awal Ini sudah biasa Pak Ibu Program tahunan Satuan pendidikannya Apa Bisa Bisa Pak Ya Mata pelajarannya Pendidikan Anggama Hindu Dan Budi Pekerti Kelasnya Kelas 1 Tahun pelajaran 2019 2020 Bagi Bapak Ibu Yang sudah terbiasa Membuat Program Tahunan Sendiri Tentu Tidak Menjadi Permasalahan Nah yang Baru-baru Mengenal Program Tahunan Inilah Sasaran Dari Pelatihan Ini Begitu Kalau Seperti Pak Ketut Mertayase Dia mungkin Sudah banyak Mendapat Dan sudah sering Membuat Administrasi Dalam Pelatihan Prota Dan Prosem Atau Prota Dan Promes Nah Di pelatihan Ini Sebenarnya Kita Mengupayakan Mengupayakan Marilah Kita Bersama-sama Membuat Untuk Kepentingan Kita Nanti Ada Perbedaan Perbedaan Persepsi Ya Saya Mengharapkan Ada Disini Ada Sharing Kemudian Ya Kalau Ada Sumbernya Kita Sebut Sumbernya Dari Mana Begitu Nah Karena Di Program Tahunan Ini Sebenarnya Adalah Inovasi Ini Kalau Saya Bilang Ini Adalah Inovasi Supaya Dalam Membuat Prota Prosepsi Itu Kita Langsung Matching Dengan 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 Prosepsi Nanti Akan Terlihat Disini Kita Hanya Mengetik Satu Kali Kita Mengetik Satu Kali Tanpa Mengetik Berkali-kali Kalau Di Excel Kan Ada Rumus Sama Dengan Bapak Ibu Ini Tinggal Disama Dengan Kan Di Promes Ini Kita Belajar Rumus Sedikit Bapak Ibu Supaya Tidak Capek Mengetik Nanti Kalau Dia Sekali Ketik Disini Nanti Program Yang Lainnya Bisa Dilanjutkan Disini Ditambah Seat Yang Berikutnya Misalkan Penilaian Penilaian Diri Tinggal Ambil Di Perotanya Disini Sama Dengan Belakang Ini Yang Inovasi Kami Di Kabupaten Buleleng Seperti Ini Jadi Penilaiannya Nanti Langsung Jadi Excel Disini Ya Kita Buat Ya Penilaiannya Disini Nah Ini Disambung Dengan Penilaian Masing-masing KD Jadi Ini Ada Lengkap Disini KD Satu Ini KD Tiga KD Empat Ini Jadi Ini Inovasi Kami Kalau Melihat Model-model Program Tahunan Yang Ada Itu Sangat Sederhana Sekali Tidak Panjang Seperti Ini Ada Yang Mengatakan Pak Gusti Kok Ini Kok Banyak Sekali Gininya Di Program Tahunannya Ya Pandangan Kami Program Tahunan Ini Mencakup Keseluruhan Program Jadi Keseluruhan Program Apa-apa Yang kita Laksanakan Setahun Itu Akan Terlihat Disini Nah Ini Semuanya Dicantumkan Jadi Semester Satu Apa Semester Dua Indikator Apa Kalau Saya Melihat Justru Yang Program Tahunan Teman-teman Itu Yang Lain Saya Tidak Mengatakan Jelek Tapi Tidak Muncul Tidak Kelihatan Indikator Apa IPK Apa Yang Ada Dalam Satu Tahun Itu Jadi Kalau Mengenai Format Memang Memang Berbeda Beda Kalau Kalau Yang Ada Di Biasanya Ya Ini Saja Tiga Memang Begini Dia Tiga Ini Formatnya Inilah Yang Isinya Inilah Yang Berbeda Seperti Silabus Tadi Formatnya Ya Memang Begitu Sama Ada Ada Nomor Ada KD Kemudian Ada Materi Pokok Ada IPK Kemudian Ada Karakter Ada Teknik Penilaian Kemudian Lokasi Waktu Dan Sumber Belajar Kalau Diselabus Kalau Program Tahunan Ya Cukup Tiga Ini Saja Ada KI KD Atau Apa Namanya Betul KI KD Ini Kompetensi Intinya Disini Saya Tidak Campurkan Di Bawah Yang Penting Unsur Unsurnya Ada Ini Kompetensinya Intinya Ini Sama Nanti Juga Akan Ini Dikopi Ke Silabus Jadi Silabus Kalau Kita Bekerja Di Excel Langsung Ke Silabus Bisa Tanpa Mengetik Lagi Dan Tidak Mungkin Salah Kalau Disini Salah Tinggal Perbaiki Disini Saja Kemudian Sambil Kita Belajar Excel Ya Bapak Bu Ya Kita Tingkatkan Sedikit Apa Namanya Kalau Kalau Bisa Kita Melompat Kerjanya Kita Supaya Lebih Ringan Itu Di Excel Lebih Lebih Cepat Bisa Kerja Karena Dia Menggunakan Rumus 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 Yang Kita Gunakan Sederhana Sekali Hanya Menggunakan Satu Rumus Sama Dengan Saja Tidak Tidak Ada Rumus Lain Nanti Akan Terlihat Di Program Semesternya Dimana Kita Menggunakan Rumus Itu Tercontohkan Seperti Ini Ini Bapak Ibu Ini Sudah Dirumus Ya Ini Sama Dengan Kita Hanya Mengetik Sama Dengan Cari Di Perotanya Disini Dari Disini Sama Berarti Dia Seluruh Seluruh Dari Seatnya Itu Sudah Dari Depan Sampai Ke Belakang Sama Tidak Perlu Kita Mengetik Lagi Hanya Kita Menyediakan Kolom Di Belakang Nah Ini Mengenai Penomeran Dari KD Atau Indikator 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 Pencapaian Kompetensi Biar Kita Tidak Salah Indikator Pencapaian Kompetensi Ini Sudah Ada Disini Kalau Memang Agak Kurang Bagus Kita Tambahkan Aja Indikator Ya Ini Sudah Selesaikan Kemudian Ini AW AW Ini Alokasi Waktu Ini Nomor Nomor KD KD 1.1 Itu Adalah KD Yang Berasal Dari Kompetensi Spiritual Kalau Pak Ketut Tadi Menyampaikan Harus Diisi Ya Memang Harus Diisi Kalau Di program Tahunan Karena Skala 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 Satu Tahun Memang Harus Kelihatan Apa Program Kita Dalam Satu Tahun Kelihatan Di sini Di program Tahunan Ini Sama Seperti Kita Merancang Proyek Besar Misalkan Set Plannya Itu Ada Dimana Kalau Set Plan Kita Ini Ada Di program Tahunan Ini Perencanaan Keseluruhannya Di sini Ada Nanti Kita Lanjutkan Kemudian Ini 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 adalah KI KI 1 Ya Ini KD Dari KI 1 Ini Indikatornya Ya Indikator Dari Apa Namanya Program Tahunan Ini Apa Indikator Dari Dari Kompetensi Dasar Ini Ini Dijabarkan Dari Ini Dari KI KD Dari KI 1 Ini Berapa Jumlahnya Pak Berapa Minimal Pengembangan Dari Dari IPK Ini IPK Bapak Ibu Berapa Jumlahnya Tergantung Dari Bapak Ibu Namanya Pengembangan Berarti Berapa Yang Kita Bisa Nilai Dalam Dalam Satu Semester Ini Masa Dalam Satu Semester Kita Hanya Menilai Sikap Anak Anak Hanya Tiga Ini Kan Berarti Minimal Ya Bapak Ibu Minimal Ini Bisa Dikembangkan Misalkan Indikator Di KI 1 Ini Sebenarnya Adalah Diambil Dari Analisis KI Dan KD Tapi Saya Gabungkan Disini Menjadi Satu Sudah Langsung Dianalisis Disini Kita Lanjutkan Ini Dari IPK Ini Kita Bisa Lihat Dimana Dia Letak Dari Karakternya Atau Sikap 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 Karakternya Kita Bisa Lihat Disini Nanti Kalau Di Di Aplikasi Penilaiannya Bapak Ibu Bisa Lihat Ini Ya Bersyukur Ini Dia Bersyukur Ya Mana Tadi Ini Ini Saya Blok Meluhi Saya Hitamkan Bersyukur Ya Nah Ini Sebenarnya Yang Menilai Karakternya Ada Disini Nah Ini Bersyukur Kemudian Ini Juga Bersyukur Nah Ini Juga Yang Ketiga Ini Adalah Sikap Syukur Yang Terkait Dengan Nah Indikator Indikatornya Ini Bisa Bapak Ibu Kembangkan Nanti Bisa Didiskusikan Ya Ini Kemudian Untuk DKI 2 Ini Sangat Minimal Sekali Untuk Ini IPK Ini Masa Kita Dalam Satu Satu Semester Hanya Menilai Tiga Berarti Kan Kita Harus Menambahkan Lagi Indikatornya Tinggal Disini Ditambahkan Klik Kanan Insert Table Ya Entry Row Nampaknya Agak Berat Ini Saya Harus Kurangin Satu Satu Aplikasinya Saya Harus Kurangin Satu Satu Ini Agak Berat Tinggal Inset Disini Nanti Pengaruhnya Kolomnya Yang ini Akan Disini Juga Ditambahkan Disini Di program Semesternya Nah Disini Ditambahkan Disini Ini ya Bapak Ibu Tinggal Ditambahkan Disini Berapa Yang Ditambahkan Kolomnya Disini Tambahkan Juga Di Promes Kita Lanjutkan Aspek-aspek Lain Dari Saya Rasa Ini Sudah Ya Pak Ibu Tinggal Memasukkan Ini Dalam Pikiran Saya Bapak Ibu Karena Ini Sudah K-13 Kan Hampir Selesai Begitu Jadi Sebenarnya Kita Tidak Lebih Banyak Lagi Berdebat Mengenai Bagaimana Cara Merumuskan IPK Bagaimana Dimana Dia Karakternya Jadi Tidak Lagi Harusnya Tidak Tidak Apa Namanya Tidak Dibahas Lagi Hal yang Seperti itu Kita Sudah Langsung Ini Sudah Melihat Lebih Dalam Lagi Terkait Dengan Bagaimana Capaian Dari Pembelajaran Tersebut Bagaimana Apakah Tercapai Itu Tidak Kalau Kita Masih Berdebat Disini Berarti K13 Ini Belum Selesai Belum Selesai Dilaksanakan Ini Nah Untuk DKI2 Sekarang KD DKI2 Ini Tinggal Mengambil Saja Tinggal Mengambil Saja Di Permen Permen 37 Tahun 2018 Yang Terbaru Termasuk Buku Buku Tadi Ada Yang Sempat Menyampaikan Buku Apa Yang Dipakai Buku Guru Dan Buku Siswa Edisi Yang Terbaru Yaitu Sesuai Dengan Permen Yang Sesuai Dengan Permen 37 Tahun 2018 Buku Buku Yang Ada Yang Revisi Tahun 2017 Untuk Yang Kelas 1 Dan Kelas 4 Untuk Yang Maaf Kelas Kelas 1 Dan 4 Betul Ya Kelas 1 Dan 4 Tahun 2017 Kalau Ada Yang Masih Pakai Tahun 2014 Berarti Ketinggalan Pak Ibu Bapak Ibu Ketinggalan Lagi Satu Langkah Karena Buku Yang Tahun 2014 Itu Sudah Direvisi Kedalam Buku Siswa Edisi Tahun 2017 Kemudian Untuk Yang Kelas 3 Dan Kelas 6 Kelas 2 Kelas 2 Kemudian Kelas 3 Kelas 5 Dan Kelas 6 Itu Repisi Tahun 2018 Yang Kita Pakai Untuk Pembelajaran Seharusnya Nanti Silahkan Di Kalau Memang Ada Yang Belum Mendapatkan Bukunya Buku PDF Kita Bisa Share Aja Jangan Dibikin Ribet Begitu Jangan Jangan Menyalahkan Pemerintah Kita Harus Berupaya Mencari Sendiri Menemukan Sendiri Karena Kita Guru Dimana Lagi Siswa Harus Mencari Begitu Siswa Mencari Dari Guru Kalau Guru Mencari Dari Dari Dirinya Sendiri Dari Dirinya Sendiri Dari Dosen Dari Buku Buku Yang Ada Itulah Dia Kehebatan Dari Guru Kalau Siswa Dia Hanya Sudah Mendapat Ringkasan Dari Apa Yang Dipelajari Oleh Guru Jadi Enak Sekali Jadi Siswa Sudah Ringkas Dari Banyak Ringkasan Dari Yang Banyak Sudah Ada Pada Guru Itu Sendiri Sekarang Ini Dimana Dia Karakternya Ini Apakah Dia Wajib Di Indikatornya Berisi Karakter Betul Dia Harus Berisi Karakter Supaya Nanti Mudah Diukur Mudah Diukur Dalam Arti Dimana Dia Ini Dia Peduli Lingkungan Apakah Harus Diisi Dalam Kurung Begini Bapak Pak Gusti Tidak Boleh Seperti Tadi Include Di Dalam Kalimat Kalau Ini Bekerja Sama Ini Kan Sudah Kalau Dilihat Dari 4C Ini Kan Kolaborasi Ya Kolaborasi Kan Ini Dia Bekerja Sama Kolaborasi Jadi Kita Membuat IPK Itu Sudah Tuntas Sudah Bisa Diukur Apa Yang Bisa Diukur Ya Ini Bekerja Sama Nanti Ada Apa Namanya Belangkau Penilaian Di Penilaian Sosial Dan Penilaian Spiritual Kalau Spiritual Itu Bisa Pakai Jurnal Supaya Mempermudah Kita Ya Penilaian Sikap Pakai Jurnal Bisa Kemudian Ini Kita Lanjutkan Di IPK Yang Ketiga Bertanggung Jawab Bertanggung Jawab Dengan Tugas Menyimpulkan Ciptaan Makhluk Ciptaan Sangyang Widi Dan Benda Mati Kalau Di KI Putus Suaranya Pak Gusti Sudah Sudah Ini Mempermudah Saja Bapak Ibu Tidak Ada Ketentuan Seperti Itu Apakah KI Tidganya Dan KI Di Ini Apa Namanya KI Di Ini Harus Sama Tiga Tidak Ini IPK Harus Sama Tiga Tidak Ini Hanya Mempermudah Ini Berapa Ada KI Apa Namanya IPK Di KI Tidganya Ini Ya Maka Kita Buat Disini Tiga Juga Atau Bahkan Lebih Satu Kali Tatap Muka Bisa Tiga Karakter Bisa Dua Karakter Yang Kita Nilai Apakah Setiap Kali Pertemuan Itu Kita Tidak Boleh Menilai Kedisiplinan Menilai Tanggung Jawab Kita Harus Membagi Penilaian Itu Supaya Tidak Numplak Masa Kita Satu Kali Menilai Harus Menilai Semua Ada Berapa Karakter Pak Ibu 18 Ya Ada 18 Karakter Dan Tadi Ibu Sayu Menyebutkan Ada 5 Sudah Diciutkan Menjadi 5 Kita Tidak Mungkin Menilai Semua Karakter Itu Dalam Satu Kali Tetap Muka Maka Kita Bagi Bagi Disini Yang Sosialnya Mana Yang Kita Nilai Ini Bisa Ditambahkan Lagi Berapa Karakter Dalam Satu Semester Yang Kita Akan Nilai Misalkan Ini Ini Ada Tiga Misalkan Ini Peduli Lingkungan Bekerjasama Kemudian Bertanggung Jawab Dari Mana Dasarnya Mencari Ini Kita Sesuaikan Dengan Ini Di KI 3 Ini Kita Sesuaikan Karena Ini Apa Namanya Yang Ini Misalkan Apakah Bisa Dia Bekerjasama Untuk Mengelompokkan Ciptaan Sangyang Widi Bisa Berarti Dia Sudah Apa Misalnya Continue Apa Misalnya Korelasi Korelasinya Ada Antara KI Ini Dengan Ini Berkorelasi Dia KI 3 Ini Mengikat Mengikat Kesemuanya Kompetensi Yang Ada Jadi Sumbernya Dari Mana Dari KI 3 Dari Mana Munculnya KI Indikator IPK Di KI 4 Ini Berdasarkan Dari KI 3 Ini Kalau Nanti Misalkan Kita Merumuskan Harus Ada Tingkatan Dari KKO Bagaimana Dengan Tingkatan KKO Ya Nanti Di Ini Kalau Di KI 1 Dan KI 2 Ini Nanti Sesuaikan Dengan KKO KKO Apa Namanya KKO Efektif Atau KKO Sikap Nanti Kalau Kita Ingin Memperdalam Lagi Untuk Membuat IPK Ini Nanti Diskusi Di Whatsapp Lebih Banyak Membahas KKO Mana Yang kita Pilihkan Untuk Di Kelas Tersebut Sehingga Dia Kalau Kita Menggunakan AKM Itu Terlihat Perjenjangannya Misalkan Ini Karena Ini Kelas 1 Untuk Mengelompokkan Itu Apa Dia Termasuk C Dia Sudah Termasuk C 4 Kalau Di Kelas 1 Harusnya Karena Di KKO Itu Bapak Ibu Yang Sering Membuat Kita Terjebak Adalah Anak Kelas 1 KKO Disamakan Dengan Yang Anak Kelas Tinggi Sehingga Pemelajarannya Menjadi Tidak Sesuai Untuk Yang Kelas Bawah Kalau Anak Kelas 1 SD Yang Belum Bisa Membaca Tahap Mengelompokkan Itu Sudah Termasuk Dalam C 4 Sudah Dia Menganalisis Kalau Di Kelas Di Atasnya Bagaimana Mungkin Dia Lebih Mudah Lagi Dibanding Dengan Yang Anak Kelas 1 Saya Sengaja Ambilkan Ini Untuk Di Kelas 1 Supaya Kita Melihat Perjenjangannya Bagaimana Kalau Yang Kelas Tinggi Ini Sudah Harus Berisi Di Sini Menganalisis Mengidentifikasi Ini Dikembangkan Di Sini Sesuai Dengan Buku Siswanya Dikembangkan Dari Mana Didapat Ini IPK Ini Sesuaikan Dengan Buku Siswa Oke Dari 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 Buku Siswa Keterampilan Ini Dari Mana Dari Dari Sini Dari KI 3 Ini Disesuaikan Dengan Indikatornya Supaya Dia Koheren Disini Misalkan Supaya Koherensinya Dimana Kelihatan Disini Misalkan Ini Yang 4.142 Ini 13.2 Mengelompokkan Ciptaan Sangyang Widhi Yang termasuk Benda Hidup Dan Benda Mati Disini Yang K4 Menulis Dan Mengkomunikasikan Tugas Mengelompokkan Benda Benda Hidup Dan Benda Mati Berarti Keterampilannya Adalah Keterampilan Menulis Dan Mengkomunikasikan Ya Koheren Tidak Dengan Yang Ini Linier Tidak Dengan Yang Ini Yang Ini 1.3.2 Koheren Linier Harusnya Karena Disini Mengelompokkan Ciptaan Sangyang Widhi Yang termasuk Benda Hidup Dan Benda Mati Kalau Disini Menuliskan Dan Mengkomunikasikan Tugas Mengelompokkan Benda Hidup Dan Benda Mati Ini Seharusnya Tidak Berisi Tugas Kalimatnya Menuliskan Dan Mengkomunikasikan Pengelompokkan Benda Hidup Dan Benda Mati Ini Masih Kaku Kalimatnya Ini Ini Menulis Dan Mengelompokkan Mengkomunikasikan Ini Benda Hidup Dan Benda Mati Segini Saja Apakah Ini Bisa Diukur Bisa Menulis Bapak Ibu Bisa Dinilai Menulis Menulis Mengkomunikasikan Menyampaikan Bisa Bisa Dinilai Bisa Bisa Dinilai Itu Kemudian Disini Menyimpulkan Perbedaan Ciptaan Sang yang Widi Dan Karya Manusia Berdasarkan Atas Analisis Jiri-jirinya Apakah Ini Sudah Mencapai Ke C5 Iya Ini Sudah Menganalisis Anak Kelas Satu Ini Sudah Sampai Kepada C5 Menganalisis Itu Sudah C5 Kemudian Kalau Dia Mencipta Kelas Satu Belum Bisa Menciptakan Metacognitifnya Belum Belum Tercapai Disini Dan Memang Karena Ini Baru Semester Satu Anak Kelas Satu Menciptakan Apa Yang Bisa Diciptakan Kecuali Semester Dua Baru Ini Ya Nanti Kalau Untuk Yang SMP Mencipta Boleh Menciptakan Apa Misalkan Menciptakan Lagu Menciptakan Mengubah Lirik Apa Namanya Membuat Puisi Membuat Pantun Yang Bernapaskan Ajaran Agama Hindu Yang Berisi Ajaran Pancasrada Misalkan Berisi Ajaran Trimala Berisi Ajaran Trikaya Parisuda Itu Bisa Itu Sudah Dalam Kategori Menciptakan Itu Sudah Mencapai Metacognitif Dia Sudah Menciptakan Sesuatu Yang Baru Yang Orang Yang Apa Namanya Yang Istilahnya Itu Adalah Inovasi Yang 4C Nya Sudah Sudah Termasuk Di sana Tercapai Dia Apakah Dia Tercapai 4C Nya Iya Karena Dia Sudah Ada Kalau Di Ini Belum Dimana Inovasinya Belum Ada Inovasi Kalau Anak Kelas 1 Kalau Yang Semester 2 Itu Sudah Mulai Sudah Mulai Dia Apalagi Yang SMP SMP Peralihan Kelas 7 Dari SD Kelas 6 Kelas 7 Sudah Mulai Dia Diarahkan Ke Metacognitif Dia Harus Sudah Kreatif Inovatif Menciptakan Mengolah Mengidentifikasi Sehingga Menjadi Suatu Produk Menjadi Suatu Benda Yang Memiliki Nilai Jadi Saya Contohkan Tadi Membuat Puisi Tentang Pancasrada Membuat Pantun Tentang Apa Namanya Tentang Terimalak Tentang Sadribu Misalkan Tentang Begawar Gita Dan Sebagainya Jadi Pada Intinya Saya Mengajak Bapak Ibu Untuk Ini Untuk Apa namanya Sekarang Coba Untuk Di Prota Saya Rasa Sudah Cukup Demikian Bu Komang Gimana Bu Lanjut Di Ini Ya Dipromes Ya Dipromes Ya Dipromes Kita Lanjutkan Sedikit Lagi Bu Untuk Di Prota Sebelum Lanjut Ke Promet Nanti Nggak Sekalian Saja Dipromes Promet Itu Cuman Nggak Banyak Karena Sudah Semuanya Di Prota Itu Saya Lihat Disini Sudah Lengkap Sekali Kalau Di Program Tahunan Ya Silahkan Lanjut Pak Gusti Ini Yang Saya Masuk Pak Ibu Jadi Penilaian Diri Penilaian Terteman Kita Cantumkan Disini Penilaian Hariannya Berapa Kali PTS Kemudian Disini PAS Penilaian Kinerja Proyek Protopolio Cadangannya Berapa Ini Sudah Ada Di Program Tahunan Sehingga Yang Tim Monitoring Itu Cukup Melihat Prota Ini Kan Kelihatan Bagaimana Caranya Orang Melihat Program Apa Apa Capaiannya Satu Tahun Ya Ini Kelihatan Di Program Tahunan Saya Pernah Dinilai Oleh Tim Monitoring Dari Provinsi Bali Terkait Dengan Penemannya Inovasi Dalam Bidang Pembuatan Administrasi Saya Sampaikan Begitu Ini Di Program Tahunan Harus Muncul Kelihatan Saya Bilang Ya Memang Sudah Muncul Dalam Program Tahunan Kalau Teman-teman Yang Lain Membuat Ringkas Hanya KD-KD Saja Saya Justru Bertanya Program Tahunan Capaian Tahunannya Itu Apa Kan Belum Kelihatan Jadinya Makanya Perlu Dicantumkan Yang Ini Penilaian Dirinya Berapa Kali Penilaian Dirinya Cukup Dilihat Disini Berapa Kali Penilaian Dirinya Misalkan Dua Kali Jangan Banyak Banyak Nanti Kalau Penilaian Dirinya Terlalu Apa Penilaian Terlalu Banyak Nanti Banyak Habiskan Kertas Kemudian Observasi Observasinya Ini Tadi Pakai Jurnal Kan Boleh Boleh Pakai Penilaian Yang Checklist Boleh Pakai Jurnal Boleh Ini Kan Yang Relepan Terkait Dengan Tugas Tugas Kita Kalau Yang Mau Yang Biar Sistematis Penilaian Pakai Checklist Boleh Nanti Contoh Checklist Saya Lihatkan Disini Tunggu Sebentar Bapak Ibu Masih Proses Bisa Dilihat Bu Mang Bu Mang Halo Ya Bisa Dilihat Masih Proses Ya Bisa Bisa Ya Cuman Diam Diam Ini Gak Gak Gerak Suaranya Pak Gusti Kurang Ini Kadang Dia Kadang Muncul Sudah 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 Dikelihatan Ini Suaranya Memang Enggak Putus Putus Suaranya Patah Karena Sinyal Mungkin Ya Yang penting Nanti Ada Recordingnya Bapak Ibu Bisa Tonton Recordingnya Nanti Nanti Untuk Contoh Penilaiannya Saya Share Bapak Ibu Ini Macet Laptop Saya Ini Saya Tutup Dulu Macet Laptop 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 Oke Bapak Ibu Kita Lanjutkan Sudah Bisa Dilihat Bu Emang Ya Halo Masih 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 Tadi Sudah Bisa Dilihat Yang Membiasakan diri Mengucapkan doa Sebelum membaca Kitab Suci Weda Dan Buku Biasa Sudah Kelihatan Ini Pak Ustaz Sudah Ya Itu kan Perotan yang Tadi Saya Jadikan Satu Satu Pail Nah ini Bapak Ibu Ini Dengan Menggunakan Checklist Pak Ibu Jadi Ini Kita Sudah Apa Namanya Sebarkan Ke teman Teman Kalau Yang Menggunakan Jurnal Ya Boleh Itu kan Catatan Manual Yang Dinilai Seperti Tadi Ada Yang Perlakunya Sangat Bagus Ada Yang Sikapnya Perlu Pembinaan Tidak Ada Murid Yang Goblok Tidak Ada Murid Yang Nakal Dalam Pengertian Perlu Pembinaan Jadi Ada Tiga Kategori Kita Tidak Boleh Mengatakan Siswa Itu Goblok Siswa Itu Nakal Apalagi Yang Lain-lain Sebagainya Jadi Kita Upayakan Menggunakan Istilah Perlu Pembinaan Kalau Dengan Sama Guru Ya Boleh Karena Itu Terkait Dengan Etika Profesi Kita Sebagai Guru Tetap Menjaga Nama Baik Siswa Itu Meskipun Dia Sangat Nakal Kita Kategorikan Sebagai Perlu Pembinaan Dan Itu Sudah Tercantum Dalam Permen Jadi Ada Tiga Kategori Sekali Lagi Ada Sangat Baik Ada Baik Dan Perlu Pembinaan Saya Buat Ini Menyesuaikan Dengan Format Yang Ada Di Buku Guru Ya Pak Ibu Ini Ada Aspek Dinilai Ada Ini KI Spiritual Ini Ini Sudah Di Rumus Pak Ibu Sudah Ada Rumus Jadi Sama Dengan Yang Di Sebelah Ini Sudah Sama Tentang Nilainya Disini Satu Dua Tiga Empat Kalau Dia Empat Ya Sangat Baik Disini Ada Keterangannya Di Bawah Satu Tidak Pernah Dua Kadang Kadang Tiga Sering Empat Selalu Berarti Yang Kategori Sangat Baik Adalah Ini Yang Selalu Kemudian Yang Sedang Atau Baik Adalah Sering Dan Kadang Kadang Yang Tidak Pernah Ini Yang Yang Perlu Pembinaan Begitu Kalau Ada Nilainya Satu Tidak Tidak Pernah Tidak Pernah Ini Tidak Pernah Mengucapkan Syukur Tidak Pernah Berdoa Itu ya Pak Ibu Ini KI Duanya Di sini Sudah Digabung Jadi Satu Jadi Ini Sudah Belangkau Sikap Satu Kali Penilaian Sikap Dalam Aspek Diri Sendiri Jadi Penilaian Diri Kalau Yang Gurunya Sama Belangkau Sama Seperti Ini Jadi Untuk Penilaian Sikap Dengan Model Checklist Kalau Nanti Ditanyakan Pak Apakah Harus Dengan Menggunakan Model Checklist Seperti Itu Tidak Sekali Lagi Tidak Karena Ini Sebenarnya Kalau Di Buku Gurunya Dia Dipisah Pisah Ada Penilaian Spiritual Ada Penilaian Sosial Tapi Untuk Menghemat Kertas Kita Maka Kita Di Kepuatan Buleleng Berupaya Membuat Ini Menjadi Satu Boleh Tanyakan Ke Teman Teman Yang Dibuleleng Ini Penilaian Guru Yang Dilakukan Pada Aspek KI I Dan KI II Ini Dari Mana Ini Sudah Sama Dengan Proses Promise Ini Dari Mana Sudah Sama Dengan Promise Ini Semuanya Sudah Dirumus Ini Namanya Nanti Namanya Ini Juga Sama Dengan Yang Disini Kinerja Ini Nanti Yang Share Bapak Ibu Kalau Memang Berkenan Boleh Pakai Format Ini Kalau Memang Rasanya Rumit Pakai Seperti Ini Bapak Ibu Pakai Yang Di Microsoft Word Sudah Pakai Itu Tinggal Copy Pasti Jadi Namanya Ini Sudah Sama Dengan Yang Di Depan Begitu Ini Sama Ya Sama Kadenya Kadenya Apa Tujuannya Capaiannya Ini Sama Dengan Yang Ini Di Promes Ini Kembali Kesini Pak Ibu Nah Nanti Penilaiannya Yang Lebih Banyak Yang Bapak Ibu Belum Kuasai Begitu Saya Melihatnya Seperti Itu Dimana Bingungnya Di Penilaian K13 Sudah Hampir Selesai Sementara Authentic Assessment Masih Banyak Yang Belum Paham Saya Melihatnya Demikian Kalau Mengenai Berhasil Dan Tidaknya Itu Urusan Pemerintah Bagaimana Saya Melihat Teman-teman Yang Membisiki Saya Tolong Di Penilaian Diberikan Penjelasan Baik Kita Kembali Agaknya Ini Sudah Untuk Apa Namanya Kita Ke Promise Ya Pak Ibu Ya Oke Ya Kita Ke Promise Sedikit Aja Bu Ya Ini Karena Yang Di Promise Ini Format Yang Yang Umum Yang Kita Lihat Adalah Seperti Ini Dimana-mana Mungkin Di tempat Bapak Ibu Memiliki Kesamaan Hanya Unsurnya Mungkin Ada Berbeda-beda Ada yang Berisi Begini Ini Ada yang Tidak Diisi Ada yang Langsung Ada yang Diisi KI-KD Di atas Sebenarnya Tidak Masalah Tidak 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 Ada di situ Tidak Ini Pada umumnya Kalau di program Semester Ini Ada nomor KI-KD Kemudian Ini KI-KD Apa Namanya KI Kemudian KD-nya Dan Indikator Potensi Kemudian Alokasi Waktu Alokasi Berapa Berapa Kali Ini Terlihat Nanti Berapa Kali Bulannya Bulan Juli Agustus September Oktober November Desember Ini Bulan Kapan Pelaksanaannya Boleh Bapak Ibu Menggunakan Tanggal Pengisiannya Ini Dimana Diisi Di sini Kalau Ini kan Sudah Tadi Di program Tahunannya Berapa Kali Diisi Tinggal Dijabarkan Mulai Tanggal Kalau Bapak Ibu Mau Ganti Ini Pakai Tanggal Nggak Apa-apa Nanti Lihat Kalendernya Kalau Mau Yang Kalau Mau Yang Berlaku Umum Ya Karena Kalender Ini kan Beda-beda Beda-beda Kapan Tanggal Merahnya Kalau Ini Diisi Dengan Tanggal Nanti Secara Nasional Nggak Bisa Dipakai Harus Diganti Lagi Tanggal Berapa Tapi Kalau Kalau Memang Bisa Pakai Tanggal Lebih Bagus Lagi Pak Ibu Bagus Lagi Nah Ini Ini Dibuatkan Format Seperti Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Berarti Satu Bulan Itu Ada Lima Minggu Itu Rata-rata Ada Lima Minggu Jadi Dibuatkan Saja Kolom Lima Kalau Yang Kita Tidak Mengajar Tidak Ada Tidak Ada Waktu Efektif Di Sana Tidak Tidak Akan Isi Kemudian Ini Perhitungan Hari Efektif Sekolah Kemudian Hari Efektif Belajar Jumlah Jam Per Minggu Di SMP Tiga Kalau SD Ya Empat Hari Mengajarnya Hari Apa Ini Hari Apa Kelihatan Disini Alokasinya Disini Berapa Alokasi Sumatip Sumatip Pengertiannya Penilaian Harian Suma Ada Subsumatip Ada Sumatip Kalau Dulu Sumatip Namanya Subsumatip Dan Sumatip Kalau Subsumatip Penilaian Harian Itu Berapa Kali Kita Melaksanakan Penilaian Harian Itu Timingnya Kita Yang Atur Bisa Dua Kali Pertemuan Kalau Yang Di Setiap Harinya Itu Mungkin Lebih Mengarah Ke Pre-test Dan Post-test Penilaian Harian Mungkin Bisa Dua Kali Tatap Muka Satu Kali Penilaian Harian Begitu Yang Kita Atur Kalau Kita Maunya Berisi Biar Ada Pre-test Biar Ada Post-test Biar Ada Penilaian Harian Dalam Satu Kali Tatap Muka Boleh Saja Sebenarnya Nanti Tinggal Post-test Diganti Dengan Ulangan Harian Atau Penilaian Harian Post-test Itu Termasuk Jadinya Kita Jadikan Penilaian Harian Dengan Model Pre-test Dan Post-test Karena Biasanya Kita Rancunya Di Sana Mana Penilaian Harian Mana Pre-test Mana Post-test Secara Teori Teori Mendasar Pre-test Dan Post-test Sudah Bisa Kita Pakai Sebagai Nilai Harian Ada Nilai Proses Di Sana Disini Lokasi Waktu Cadangan Jumlah Kompetensi Kompetensinya Dihitung Ini Berapa Ini KD Berapa Kemudian Indikatornya Berapa Nanti Untuk Menentukan Itu Indikator Ini Dibagi Berapa Jumlah Indikatornya Misalkan Dibagi Hari Efektif Tapi Tidak Selalu Benar Tidak Selalu Benar Pembagiannya Rata-rata Setiap Kali Tetap Muka Berapa Indikator Yang Kita Akan Bahas Perhatikan Juga Kedalaman Materinya Jadi Memang Setelah Disini Berhasil Kita Rumuskan Di Program Semester Dan Program Tahunan Barulah Ke Silabus Nanti Silabus Tinggal Menurunkan Dari Program Semesternya Kita Pasang Dulu Programnya Baru Ke Rancangan Silabus Silabus Kan Juga Mengambil Alokasi Waktu Alokasi Waktu Dari Mana Di Ambil Dari Program Tahunan Dari Program Semester Ada Disana Penal Alokasi Waktu Iya Tinggal Mengambil Dari Sini Indikator Ini Misalkan Kita Hitung Jumlahnya Dari 24 Sementara Hari Efektif Belajarnya Disini Ada Misalkan Satu Semester Ada Berapa Misalkan 14 Ya 17 Rata 14 Sampai 19 14 Sampai 19 Kali Tetap Muka Berarti Anggaplah Disini Kita Cantumkan 12 Tetap Muka Berarti 12 24 Dibagi 12 Berarti Rata Rata Kita Membahasnya Dua Indikator Dua Indikator Setiap Pali Pertemuan Apakah Selalu Begitu Tidak Bapak Ibu Bisa Apa Namanya Mem Memperhatikan Kedalaman Materi Misalkan Ini Di kelas 4 Ada Materi Pancasrada Maaf Kelas Berapa Kelas 6 Ya Materi Pancasrada Pokoknya Materi Pancasrada Itu Bahasanya Lebih Banyak Dan Padat Itu Sehingga Harus Diperhatikan Dia Persub Persub Pokok Bahasan Itu Kita Bisa Jelaskan Setiap Kali Tetap Muka Misalkan Tentang Brahman Atau Tentang Karma Pala Karma Pala Itu Sudah Satu Kali Tetap Muka Empat Jam Kita Bisa Ajarkan Itu Jadinya Ya Jadinya Pembahasannya Lebih banyak Di sana Perhatiannya Untuk Pancasrada Itu ada di Kelas Kelas Berapa Kelas 4 Tapi Dia Sudah Dibahas Dalam Dalam Apa Namanya Punar Bawa Begitu Punar Bawa Nah Kemudian Disini Maaf Maaf Bapak Ibu Kemudian Disini Ya Setelah Kita Masukkan Ini Sama Dengan Sama Dengan Protanya Ini Sudah Kita Rumus Nah Disini Nanti Disini Kapan Ini Baru Kelihatan Kapan Pelaksanaannya Kapan Kita Penelian Harian Ini Disi Pada Saat Pengisiannya Itulah Yang Memperlihatkan Apa Namanya Kalau Di Protanya Hanya Berapa Kali Berapa Kali Dia Dilaksanakan Misalkan Penelian Hariannya Empat Kali Kita Cantumkan Disini Empat Kali Empat Kali Penelian Harian Selama Satu Semester Oke Kemudian Kapan Nanti Dilaksanakan Ini Terlihat Disini Di Program Semester Kapan Laksanakan Disini Ada Bulan Juli Agustus Atau Bulan Apa Paling Tidak Agustus Satu Kali Oktober Satu Kali Kemudian Sebelum Akhir November Satu Kali Kalau Produk Jangan Dipaksa Bapak Ibu Apalagi Masa Pandemi Seperti Sekarang Ini Harus Setiap Hari Dia Mencapai Produk Tidak Dia Bisa Mungkin Diatur Produknya Bisa Dua Kali Pertemuan Produknya Apa Tiga Kali Pertemuan Produknya Apa Sehingga Dia Tidak Apa Namanya Pembelajaran Kita Tidak Menutun Ada Penilaian Penilaian Khusus Yang Yang Kita Laksanakan Kalau Kita Misalkan Mengajar Empat Jam Dengan Menggunakan Daring Dengan Menggunakan Daring Lebih Banyak Diskusi Menggunakan Whatsapp Atau Menggunakan Zoom Meeting Bagaimana Dengan Produknya Ya Produknya Membuat Pasti Harus Membuat Disini Karena Produk Kalau Bapak Ibu Belum Pernah Menggunakan Project Based Learning Maka Sebaiknya Ini Diperdalam Lagi Terkait Dengan Project Based Learning Ada Penilaian Project Kemudian Portfolio Berapa Kali Kita Laksanakan Ini Kapan Dilaksanakan Portfolio Portfolio Itu Kumpulan Dari Tugas 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 Bisa Tugas Tugas Harian Bisa Ini Dikumpulkan Semuanya Dijadikan Satu map Dituliskan Atas nama Siapa Siswanya Saya rasa Itu dulu Pak Ibu Nanti Supaya Tidak Terlalu Banyak Kita Apa Namanya Bahas Nanti Pada Saat Apa Namanya Terlalu Banyak Saya Bicara Nanti Banyak Yang Salah Pembicaraan Saya Begitu Karena Di bagian Prota Prosem Ini Lebih Banyak Pengembangan Kalau Di Aturannya Ya Memang Kelihatannya Di sini Rata-rata Sama Formatnya Seperti Ini Kalau Di program Semester Kalau Program Tahunan Ini Ada Pak Mardika Yang Raise Hand Mungkin Ada Yang Dia Mau Bertanya Atau Mungkin Dia Mengungkapkan Ini Silahkan Langsung Pak Mardika Silahkan Yang Raise Hand Jadi Saya Tidak Membawakan Materi PowerPoint Saya Langsung Praktek Sudah Pak Mardika Tidak 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 Tidak